Ya pemirsa, setelah Senin kemarin 1 pasien positif dinyatakan sembuh, kini 2 pasien COVID-19 kembali dinyatakan sembuh. Sehingga angka kesembuhan penanganan COVID-19 di Kassel bertambah dari 3 menjadi 5 orang. Selain itu hingga Rabu sore, tim gugus tugas COVID-19 di Kassel mencatat pasien yang meninggal dunia juga bertambah menjadi 7 orang. Penambahan juga terjadi pada jumlah pasien positif yang dirawat dari 29 menjadi 37 orang. Saat ini yang terkonfirmasi positif, total ada 49, terdiri dari 37 kasus, baik yang dirawat maupun yang isolasi mandiri, 7 meninggal, kemudian 5 dinyatakan sembuh. Orang dalam pemantauan tercatat 1.262, kemudian terdapat 17 pasien dalam pengawasan. 17 pasien dalam pengawasan ini ada yang dirawat di rumah sakit, kemudian juga isolasi mandiri. Di rumah sakit Ulin ada 2 yang dirawat, rumah sakit Muhammad Ansari Saleh ada 3, rumah sakit Bu Yassin ada 1, rumah sakit Tasan Basri, Kandangan 6, rumah sakit Idaman ada 3, dan isolasi mandiri sebanyak 2. Kemudian kami informasikan juga Terima kasih telah menonton!